Hai testing karburator skydraft ke-178 ini terakhir masuk ini malam ini lewat shopee Terima kasih Mas Rizky Adi Pranata semoga sehat selalu damai sejahtera dalam keluarga recedi lancar amin Teluk Jambi Timur Karawang banyak ini yang dari Karawang Skywave Skydraft Oke langsung saja Tokcer Seperti biasa cepat naik cepat turun Gas kecilnya Cukup dipelintir kecil aja gasnya sudah meraung tinggi Ini motornya berderak ya Mudah kalau mau dikecilkan juga bisa Mesinnya kalem tapi tidak sehat Polinya enggak bisa cukup melumasi Cukup ada tenaga RPMnya enggak cukup Jadi lebih baik di 1.100 Oke cukup Kalau ada kendala bisa hubungi Mas lewat BA 081 751 47647 Ini kalau bagus Starter lagi Tokcer Langsung hidup Tambahan informasi ini ditujukan kepada semua ya Calon pembeli maupun pembeli saya yang baru atau pembeli yang lama Kebetulan nonton video saya Atau Semelur pemirsa lah yang ingin menambah pengetahuan ya Jadi kabel gas seret ini juga bisa menimbulkan gas kabur Walaupun karburatornya baru Jadi contohnya ini Nah ini kan cepat turunnya ya Tapi kalau kabel gasnya seret Nah Lama kembalinya Turunnya lama Gas kabur namanya Nah itu karena Kabel gasnya seret bisa dilumasi dengan oli mesin Caranya ya Bongkar ujungnya ini Terus dikaretin Seperti corong plastik Dikaretin terus dituang oli mesin Ditunggu sampai Turun ke bawah Ini dijuntaikan ke tanah Nanti sampai netes Tinggal dipelintir Supaya terlumasi selingnya Menyelubungi semuanya ya Kalau tidak ganti kabel gas baru Kalau Skywave Mahal ya kabel gasnya Jadi kalau gak mau melumasi Gak mau ganti kabel gas juga bisa Dengan Saya berikan peringan gas Ini bisa di setel Lebih narik Atau lebih kendor Tinggal ditekuk Saya pakai ini kok Paper clip Nomor 3 Pendepit kertas Paling kecil Pokoknya bermerek Bagus Kuat Mereknya bebas Joyco atau Kenco Atau yang Max Atau yang Apalah Yang bagus pokoknya Nah setelah itu Setelah gas kabur Yang perlu ditangani adalah Bok filter Di dalam bok filter ini Filter jarahnya harus bersih Steril Nah ini ada yang Ada yang Skywave ya Disini Itu saya bersihkan Dipasang Gak enak Mas Kuang Kalau dilepas Enak Bedanya jauh Wah Kalau bedanya jauh Berarti ini masih mampet Masih buntu Harusnya bedanya sedikit Antara dipasang Dan dilepas Itu performanya enak Enak dilepas Tapi sedikit Kalau bedanya jauh Pasti filter udara Kertasnya ini Pasti mampet Dalam kotoran Sering Warnanya terang Mudah Tapi di intip gini Numpuk kotoran Oli di dalam Masih ada di dalam Jadi harus di ekstrim Seperti Alat ini Kalau ada Ini ada di Youtube Saya yang lainnya Cara membersihkan filter udara Dengan benar Kalau gak ada ya Tinggal siram Botol aqua Dilobangi Disiram bensin Yang basah sekali semuanya Disemput angin Yang keras Terus dikasih bensin Lagi yang basah semua Yang ekstrim Sampai berulang kali Sampai bersih Nanti pasti enak Itu bisa mensabotase Kerja karburator Nah Dan dicek Tube inlet wajib ada Kalau skydrift disini Ini di saluran konvergen Disempitkan Memang disengaja oleh pabrik Pabrik bisa bikin yang Bodeh sekali bisa Tapi Dibikin kecil ada sebabnya Untuk mengirit Bisa main main jet Yang kecil Dispin ada Sogunyu ada Disky wave juga ada Nah sky wave seperti ini Wajib ada ya Semua pasangan karburator Saya menghendaki Bukan karburator Dari saya saja Dari Ori SGP Menghendaki Semua perangkat komplit Karijub inlet ada Wajib ada Letaknya di bawah Sockbreaker Ini Sambungannya ke Spiral Selang spiral Jadi karburator saya Juga menghendaki Pas perangkat Standart Bok filter ada Karijub inlet ada Tidak ada yang dilobangi Itu sesat itu Racun bukan obat Bok filter udara Dilobangi itu Ngaco semua Malah gak cocok Dengan main jet Sepaket dengan main jet Dan jarumnya Itu pabrik sudah Engineer sudah mengaturnya Jadi Perlu diwaspadai Poin-poinnya itu Juga Tidak ada yang nganggur ya Jadi kalau Ini sambungannya Selang besar ini Menuju ke Pernapasan mesin Terus yang satunya lagi Yang disini Ini menuju ke Second pair Atau AIS Di skywaves juga ada yang disini Di belakangnya Bok filter Itu gak boleh ada yang Copot ya Nanti udara lain Masuk Takerannya Karijub inlet ini Ngaco Soalnya langsung Ambil dari sana Jadi Harus dibuntu Tapi kalau ada selangnya Lebih baik Ditancepkan Biar sambung ke AIS Ataupun ke Pernapasan mesin Jangan dibiarkan Menganga Atau yang Bok filternya Dilubangi itu Jangan Nanti Tidak dapat Performa Tidak dapat Manfaat Malah kerugian Sudah boros Loyu Double kerugian Dan Yang bisa Mencabotase Adalah mesin Ada yang saya Instruksikan Kok Maka Karburator saya Kok berbet-berbet Ya Gak enak Dihidupkan Kalau mesin yang bagus Langsung Tokcer Oh ini Belum saya pasang Kayak selangkeran Vakumnya Tokcer Langsung hidup Enak Kalau sampai Di motor Anda Tidak enak Pasti motor Anda Yang bermasalah PR-nya disini Harus Kurklep Bersihkan Rekrak ruang bakar Kalau rantai Kampratnya Kendur Diganti Ada 3,5 putaran Langsung diganti Nanti baru Bisa 1,5 putaran Saja Kalau 3,5 putaran Sudah Kendur Sekali Ranti Kampratnya Ganti lidah Tensioner Atas Bawah Beres Itu Sumbang C Gede Gigi Sentrik Asalnya Mundur Kalau Kampratnya Kendur Kalau sudah Diganti Baru Dia Maju Powernya Tambah Meningkat Banyak Sumbang C Besar Terhadap Top speed Itu Bisa Naik 4 km Per jam Pakai GPS Jadi Dan ini CVT Ada yang Komplain Karburator Saya bisa Lari Cuma 40 km Per jam Waduh Banyak Yang Nyoba Itu 100 km Per jam Lebih Itu Karena Kolar Atau Corong Pulinya Itu Robek Jadi Torsikem Keluar Gris Terlempar Keluar Dalemnya Kering Kerontang Sekali Itu Robek Gris Itu Langsung Terlempar Keluar Di Dalemnya Langsung Kering Kerontang Karena Ditinggalkan Oleh gris Itu Semua V Mill Dan Mill Itu Macet Kontraksinya Tidak Bisa Seret Jadi Stuck Van Bell Ada Di Tengah Terus Berat Di Kayuh Karena Main Gear Kecil Climbing Action Tidak Ada Karena Torsi Camp Ini Sebutannya Dari Yamaha Untuk Torsi Waktu Tanjakan Mampu Mampu Jadi Kedalam Supaya Van Bell Nya Outside Bisa Ada Climbing Action Jalan Datar Tidak 40 Kilometer Perjam Setelah Bereskan Bisa Lari 100 Lebih Dan Yang Di WA Yang Pembeli Karburator Saya Saya Instruksikan Bereskan Pulih Belakang Setelah Dibereskan Jawab WA Bagus Mas Bisa Lari Loh Gimana Mau Nyalakan Karburator Padahal Boroknya Di CVT Mau Nyalakan Karburator Boroknya Di Bok Filter Mau Nyalakan Karburator Boroknya Di Mesin Nah Ini Penting Poin Poin Yang Perlu Diwaspadai Karet Manipol Bagian Sini Yang Sering Bocor Atau Sini Antara Dua Ini Longgar Nanti Bisa Ditambal Bandalem Digunting Supaya Climnya Ini Kuat Mencengkram Tidak Bocor Udara Juga Selang Ada Selang Dua Bici Yang Kecil Ini Di Atas Skywave Maupun Hayati Ada Selang Kran Vacuum Yang Satunya Selang AIS Atau Second Pair Ini Pinjam Istilah Dari Group Skywave AIS Nah Ini Di Nepelnya Ini Retak Rambut Dipilin Atau Dipelintir Dilihat Dengan Seksama Dengan Cahaya Yang Terang Nah Ini Senter Ini Dicermati Dari Dekat Dilihat Dekat Dengan Seksama Nanti Kalau Ada Yang Bocor Dikunting Ditancapkan Lagi Atau Selang Ganti Baru Dan Sepadai Adalah Ini Kebawah Di Manipol Kalau Spin Skydrip Pakai Kertas Kalau Di Skywave AIS Pakai O-ring Itu Seringkali Dilim Oleh Mekanik Sebelumnya Main Lim Aja Begitu Dipasang Karburator Saya Dilepas Bocor Udaranya Dipasang Aja Jadi Gak Enak Kalau Spin Skydrip Juga Bisa Pakinya Robek Karena Dia Gak Mau Gak Ada Spare Part Atau Gak Mau Memberi Beban Pada Customernya Dimain Lim Aja Begitu Pasang Karburator Saya Itu Dilepas Terjadi Kebocoran Gak Maksimal Jadi Selayaknya Itu Dicek Seluruh Dari Hulu Sampai Ke Hilir Kalau Mampu Dikuasai Semua Areanya Yang Poin-poin Checkpoint Yang Penting Dicentang Checklistnya Dikerjakan Pelan-pelan Semuanya Rapat Pasti Hasilnya Bagus Nanti Gak Tersesat Karena Mampu Kerja Tuntas Per sektor Diselesaikan Bisa Menuduh Yang Lain Bisa Jalan Langsung Ketemu Nanti Malingnya Atau Troublemaker Sekian Petunjuk Dari Saya Informasi Dari Saya Selain Itu Ini Ada Cerita Skywave Tiga Tiga Customer Itu Saya Sedot Malah Bensinnya Keluar Dari Mulut Saya Keluar Menuju Mulut Saya Harusnya Mengalir Bensin Dari Selang Yang Besar Kram Filter Bensin Memenuhi Karburator Untuk Pasokan Karburator Kalau Disedot Sampai Bensinnya Keluar Dari Selang Ini Kram Vakumnya Rusak Harus Diganti Karena Bensinnya Masuk Ke sistem Tanpa Persetujuan Karburator Di Infus Langsung Disini Nanti Businya Hitam Boros Ini Bensinnya Langsung Ke Infus Karena Tingkat Kevakuman Mesin Itu Tinggi Dari Koin Sampai Menuju Clap In Di Jalur Nah Ini Cuk Saya Non Aktifkan Karena Jalurnya Ini Ada Tingkat Kevakumannya Ada Lobang Besar Disini Jadi Saya Non Aktifkan Supaya Tidak Terganggu Kadang Udara Masuk Dari Sini Kalau Enggak Dari Depan Dari Kabel Cuk Kalau Enggak Dari Depan Karena Pelungkernya Lebih Kecil Jadi Nyeruput Masuk Udaranya Dari Sana Gak Mampu Terhadang Oke Sekian Informasi Dari Saya Sekilat Iklan Saya Jual Gristin Ken Yang Paling Licin Varyanya Ada Tutup Biru Merah Oranya Putih Ini Hitam Ini Yang Paling Licin 5% Moly Disulfit Inilah Yang Membedakan Yang Lain Tidak Ada Jadi Ini Kelasnya Heavy Load Sock Load Beban Kejut Yang Tinggi Beban Gesek Yang Tinggi Data Seatnya Komplit Ini Bisa Digoogle Dibandingkan Dengan Varian Yang Lain Juga Untuk Penggunaan Sock Load Ini Beban Kejut Bisa Pada Kones Komstir Jadi Bagi Yang Rindu Kualitas Di Tokopedia Saya Banyak Banyak Yang Laku Nanti Bisa Dilihat Di Link Pembelian Nanti Saya Ikutkan Di Deskripsi Yuk Dibeli Guys Jadi Penting Ini Untuk Dipuli Sekunder Untuk Beban Gesek Yang Tinggi Di Torsi Cam Atau Pin Guide Supaya Mampu Kontraksi Dengan Licin Kalau Licin Performanya Akan Muncul Kita Bisa Menikmati Performanya Karena Kontraksinya Licin Waktu Tanjakan Juga 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 Kuat Karena Main Karena Licin Ini Jadi Main Gak Stuck Kalau Grisnya Kurang Licin Dia Akan Stuck Bergerat Apa Ya Berderak Pergerakannya Kurang Licin Jadi Kalau Pakai Ini Bagi Yang Rindu Kualitas Pasti Gak Rugi Pasti Seneng Nanti Juga Untuk Kampas Rem Pakem Non Merk Ini Sudah Saya Bandingkan 6 Merk Yang Terkenal Yang Ada Di Dalam Bengkel Ya Apa Umum Terdapat Di Bengkel Ada Yang Butuh Penyesuaian Waktu Yang Lama Bahkan Gak Kunjung Kunjung Pakem Juga Nah Kalau Yang Ini Dipasang Langsung Pakem Ini Pengalaman Saya 13 Tahun Yang Bengkel Di Pinggir Jalan Jadi Untuk Penyesuaiannya Tidak Butuh Waktu Lama Jadi Walaupun Bergaris Gak Akan Lama Dia Langsung Pakem Kalau Yang Merk Lain Bahkan Gak Kunjung Pakem Ada Yang Perlahan Pakem Tapi Pakem Ya Gitu Gitu Aja Gak Pakem Menggigit Sekali Kalau Ini Pakem Sekali Terhitung Ini Sudah 20 Set Yang Laku Ini Tinggal 10 Lagi Nanti Saya Tambah Saya Minta Lagi Ini Bukan Rebuild Jadi Ini Penggunaan Cetaan Baru Jadi Bukan Bekas Lalu Dipantek Bahaya Lepas Penggunaan Limnya Tanda Tanya Lim Apa Sedangkan Ini Pabrik Bukan Home Industri Bakar Ya Hitam Hitam Bukan Lim Biasa Lim Apa Itu Yang Kacangan Itu Bisa Bahaya Membahayakan Keselamatan Jiwa Kalau Punya Saya Ini Jamin Aman Nah Ini Ada Filter Bensin Bisa Meng Meng Awetkan Karburator Karena Selain Filter Udara Untuk Menghadang Kotoran Debu Pasir Mengawetkan Ini Piston Scape Dan Jarum Scape Supaya Enggak Mudah Barret Juga Lubangnya Ini Enggak Termasuk Kotoran Yang Bisa Mengantong Filter Bensin Ini Juga Menghambat Kotoran Terutama Di Tiga Lubang Mikro Itu Ada Segitiga Totalnya Membentuk Segitiga Itu Dari Pilot Jet Kalau Yang Satu Gede Ini Dari Pilot Skru Diatur Sama Pilot Skru Kalau Yang Dibawa Bensin Ini Kotor Dia Akan Ngantong Dibawa Tiga Lubang Mikro Ini Ada Kantong Landasannya Kuningan Kalau Ngendon Disana Kotorannya Berkerak Sulit Untuk Dikeluarkan Walaupun Pakai Karbo Gleiner Jadi Ada Kasusnya Karburator Ini Sudah Tidak Bisa Dibersihkan Langsam Tidak Bisa Diatur Walaupun Koin Baru Dan Lainnya Sudah Diperbaiki Jadi Kayak Karburator Sudah Buang Karena Tiga Lubang Mikro Terbuntu Yuk Dibeli Guys Barang Barang Terbaik Nanti Puas Pakainya Seneng Bisa Seneng Kalau Pakai Barang Yang Bagus Yang Seperti Kampas Rem Pakem Grease Paling Licin Filter Bensin Paling Bagus Paling Baik Se-Indonesia Oke Sekian Iklannya